Halo pecinta mutiara sabda AMC yang terkasih, kembali lagi dalam renungan singkat mutiara AMC pada hari ini bersama saya Nofrita Selen. Injil kita pada hari ini Matius 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24-27 tentang dua macam dasar. Dalam kutipan Injil tersebut, Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapaknya di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri. Sebagai orang Kristiani, kita dapat ditenggelamkan oleh urusan-urusan duniawi sehingga kita menggeser keyakinan dari kepada Yesus Kristus menjadi pada kemampuan pikiran kita sendiri. Betapa seringnya kita mengandalkan kecerdasan dan akal, namun akhirnya kita mendapati bahwa semuanya itu adalah landasan yang rapuh. Janganlah kita lupa bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar kebenaran yang kokoh yang selalu dapat kita andalkan. Bangunlah hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Demikian renungan singkat ini. Mari terus mencintai sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahwa Yesus Kristus. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!